Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! Seorang ibu hamil harus lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan karena tidak hanya berpengaruh pada mereka saja, tapi bayi dalam kandungannya juga. Oleh karena itu, ibu hamil harus memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi agar bisa mencukupi kebutuhan gizi ibu dan bayi. Salah satunya adalah dengan memakan makanan yang mengandung banyak vitamin D. Vitamin D ini sangat membantu dalam membangun tulang dan gigi bayi. Vitamin D juga bermanfaat untuk ibu hamil itu sendiri karena kekurangan vitamin D pada ibu hamil akan menyebabkan banyak komplikasi selama kehamilan. Bahkan ada juga yang mengalami kekurangan vitamin D tanpa menunjukkan adanya gizi apapun membuatnya lebih terbahaya karena tidak terdeteksi. Untuk mendapatkan vitamin D, kamu bisa mendapatkannya dari sinar matahari. Namun paparan sinar matahari saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D untuk ibu hamil. Anda bisa meningkatkan kadar vitamin D melalui makanan. Dan berikut ini ada beberapa makanan yang kaya akan vitamin D yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Telur Memakan telur selama kehamilan aman dilakukan karena telur mengandung vitamin D. Selama telur yang dimakan juga harus benar-benar matang. Sebagian besar vitamin D-nya bisa ditemukan pada bagian kuning telur, sedangkan pada bagian putih telur lebih banyak ditemukan protein. Salmon Salmon termasuk ikan berlemak yang menjadi sumber vitamin D yang baik. Karena baik untuk kehamilan, bukan berarti ibu hamil bisa makan salmon tanpa batasan. Jumlah yang aman dikonsumsi bagi ibu hamil adalah tidak lebih dari 2 porsi salmon dalam seminggu. Sardin Ikan sardin kalengan ternyata memiliki kandungan vitamin D yang cukup banyak. Omega 3 pada sardin juga baik untuk pertumbuhan otak pada bayi. Konsumsi ikan sardin yang aman untuk ibu hamil adalah 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Susu yang diperkaya vitamin D Saat memilih susu, pilihlah susu yang sudah diperkaya dengan vitamin D. Hal ini dikarenakan produk susu tidak secara alami mengandung vitamin D. Alternatif untuk susu lainnya bisa meminum susu kedelai atau susu almond. Suplemen vitamin D Sebelum memulai mengkonsumsi vitamin D, sebaiknya melakukan pemeriksaan ke dokter terlebih dahulu. Dokter akan memberikan dosis yang tepat untuk ibu hamil. Anda bisa mencoba menambahkan suplemen vitamin D untuk mencukupi kebutuhan vitamin Anda setiap hari. Dosis yang terlalu tinggi pada vitamin D justru akan membuat vitaminnya menjadi beracun dan tidak baik untuk kesehatan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat. Terima kasih telah menonton!